Hai assalamualaikum review tempe mbos sebelumnya jangan lupa tuh pencet dulu tuh yang tombol warna merah tulisan subscribe ya itu ya pencet nah terus udah hitam ya tuh ya terus dengan tanda ini dipencet lagi tuh ya biar warna biru udah ya oke oke makasih warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Riantoposor dalam video kali ini ingin mereview HP eh salam af-hap tempe Oke tempe apakah itu kita langsung bisa lihat tareng ini dia tempe apa ini menurut kalian ini namanya tempe embos atau tempe menjes di daerah Jawa Timur kalau di daerah Banyumas Gajas tahu apa kalau di daerah asal saya pekalongan comalan namanya tempe bongrek atau tempe telembuk tempe ini dibuat dari olahan ampas tahu yang dikeringkan terus dikasih ragi tempe awal mulanya tempe apa ini ampas tahu ini belum dibuat tempe pada sebelum perang dunia kedua belum dikenal terus ketersediaan makanan kurang terus akhirnya dibuatlah ampas tahu ini untuk tempe ini tempe menjes namanya tempe embos biasanya ampas tahu dulu dibuat untuk pakan ternak atau pakan ikan atau buat bersih-bersih lantai di rumah biasanya di Jawa Timur tempe ini dibuat gorengan gorengan tepung terus dikasih cabe atau petis udang kalau dulu saya waktu kecil di rumah di kampung saya tempe bongrek namanya dikasih tepung terus dikasih mie mie yang besar-besar itu mie apa mie kenyel apa terus dikasih sambal gua enak tempe ini walaupun dari ampas tahu masih masih ada gisinya sedikit-sedikit walaupun masih kalah dengan tempe kedele tempe ini tempe ini biasanya agak kuat lama ini gak tahan lama kalau sehari setengah hari atau sehari saja pemasaran biasanya langsung hitam jamburnya ini mungkin sama tempe kedele ya enakan tempe kedele ini mungkin apa namanya biasanya dikonsumsi kalau di Jawa Timur itu ya biasanya di Surabaya apa di Jawa Timur atau Surabaya khususnya tempe ini bisa digoreng pakai tepung terus dikasih cabe dan petis udang tempe ini biasanya bisa diolah juga dengan dibuat sayur lode atau sayur asem biar dicampur ini kalau dulu saya waktu kecil makannya kayak gini tempe bongrek mungkin kalau di Jakarta hampir sama dengan oncom tapi bedalah oncom enggak tahu dibuatnya pakai apa oke sekian dulu review dari saya mungkin kita coba dulu nih coba kita potong ya kayak apa biar tahu enak dipotong ini nah ini seperti ini oke ini bentuknya kayak gini kayak dipakan kayak daging tapi rasanya mungkin enakan tempe kedel ya oke sekian dulu review tempe menjes atau embos dari saya sekian dulu jangan lupa pencet dulu tombol subscribe dan like terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati